Intro Segudang prestasi dalam cabang olahraga tenis sudah diukil oleh Yayu Basuki. Hasil kerja kerasnya itu mencatatkan namanya sebagai petenis terbaik Indonesia sepanjang masa. Setelah berhenti sebagai atlet, Yayu sempat malang melintang melatih di sejumlah negara. Terakhir, ia menangani salah satu pemain Tiongkok yang dibiayai oleh pemerintah Hongkong. Sebelum memutuskan kembali ke tanah air, Yayu masih ditawari melatih di Hongkong dan Australia. Selain tenis, Yayu mencoba pengalaman baru di bidang politik. Ia ditawari Partai Amalat Nasional untuk menjadi calon legislatif DPR periode 2014-2019. Keputusannya bergabung di Lasayayu sebagai keputusan yang tepat. Karena ia menganggap PAN mempunyai visi dan misi yang sama dengan dirinya. Saya masih berkeras, nah tapi dengan kemarin itu, mau nggak mau ya kita harus fleksibel. Ya kan harus fleksibel, karena juga yang saya bilang ada misi. Nah, pas karena bicara tadi, IUA tadi, Indonesian Olympian Association, kita pas kebetulan ada program Go Green dari World Olympian Association. Wow, really worth ya Bu ya? Ya, program Go Green-nya itu disini dengan siapa otomatis kita jalannya dengan Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanannya waktu itu kan Bapak Shulkifli Hasan, yang sekarang Ketua Umum PAN atau Ketua MPR. Nah, saya mendampingin beliau, kan gitu, mana-mana nanem mangrove untuk program Go Green kan, nanem mangrove. Nah, lama-lama otomatis akhirnya udah, kamu terjunanya ke politik. Akhirnya kan saya ya di lobby ya, kan makanya saya bilang, mulai diarahkan saya, aduh coba saya berpikir lagi dulu gitu kan, termasuk ya istiharos juga kan gitu loh. Tapi akhirnya saya pikir kayaknya untuk kepentingan, memang kepentingan orang banyak. Nah, setelah kita berkarir, saya mungkin sebagai seorang atlet ya, petenus. Dari situ, karirnya kan otomatis berbeda dengan membawa nama besar-nama Indonesia. Mungkin udah saatnya saya, ya sekarang saya berkarir, tapi memang untuk masyarakat atau untuk orang banyak kan gitu. Belangkat dari keprihatinan akan dunia olahraga di Indonesia yang kurang berkembang di tanah air, dan dunia olahraga telah dijadikan ajang korupsi, akhirnya Yayu memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Yayu pun lolos sebagai anggota legislatif DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 1, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Saltiga. Keputusannya terjun ke dunia politik bukan tanpa alasan. Yayu masuk ke dunia politik untuk memperjuangkan nasib atlet dan kepentingan olahraga. Dari awal saya ingin terjun ke politik ini salah satunya apa? Saya ingin adanya revisi Undang-Undang Sistem Keluarga Nasional 2005. Itu sudah ada, kayaknya patut atau perlu direvisi. Setelah 13 tahun, saya rasa kok belum ada prestasinya dari sistem, dengan adanya Undang-Undang tersebut. Justru terkesan ada beberapa hal yang sangat-sangat mungkin saya pikir cukup urgent untuk direvisi adalah tumpang tindihnya peran konikoi, itu yang mengganggu akhirnya mengganggu pembinaan di daerah. Otomatis itu sangat mengganggu. Lalu kedua juga peran daripada ketua konida-konida yang sekarang kan nggak boleh dijabat, terangkep oleh para kepala daerah. Yayu menjadi anggota Komisi 10 yang bertanggung jawab atas pendidikan, olahraga, pariwisata, dan badan ekonomi kreatif. Ya, Komisi 10 itu domainnya memang pendidikan. Jadi makanya orang taunya, oh Komisi 10 apa sih? Itu Komisi Pendidikan gitu ya. Di dalam itu udah otomatis pendidikan sama olahraga nggak pernah terpisahkan. Jadi pendidikan, olahraga, pariwisata, badan ekonomi kreatif, perpustakaan. Empat tahun sudah, Yayu menjadi anggota DPL RI memperjuangkan kesejahteraan nasib para atlet bisa diliasakan saat ini. Ia merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakan selama ini. Dulu dengan bermitra, ya saya juga mengapresiasi pemerintah yang di mana diwakilin yaitu Menteri Pemuda dan Olahraganya ya, Pak Imam Nahrawi yang kita bisa, saya rasa, ini kolaborasi, kan gitu loh. Dengan kita di sisi anggaran, kita tetap, dari sisi pengawasan, saya tetap masih keras. Terus terang aja, dari sisi pengawasan masih keras. Dan pada saat pengajuan anggaran juga otomatis kan kita betul-betul harus kita teliti betul ya. Penggunaan anggarannya ini untuk apa, itu untuk apa, kan gitu. Harus terjelas ya. Ya, cuman yang saya berterima kasih kolaborasi kita, sinergitas kita, berjalan dengan baik, saya rasa. Baik dari pemerintah maupun dengan Komisi 10. Alhamdulillah aja kan kita sekarang melihat bagaimana supportnya terhadap para atlet dalam arti gini. Satu, kita bicara anggaran. Memang berapapun anggarannya, sebesar apapun tidak akan pernah cukup kalau kita bicara mendevelop semua cabang olahraga. Tapi paling tidak, namanya pada saat pelatnas mereka semuanya sudah jauh lebih sejahtera. Baik dari sisi kita bicara pocket money mereka, wang saku, allowance, hari-hari, akomodasi, sampai dengan mereka try out kan gitu. Satu itu. Kedua, bicara kesejahteraan. Kita memang bicara atlet present yang sekarang. Bicara kesejahteraan. Kita bisa lihat bonusnya, udah Alhamdulillah bagus. Kan gitu, itu rewarding, kan rewardingnya dari pemerintah kan gitu. Rewardingnya sudah bagus, lalu kita bicara life after support buat mereka, sudah ada yang namanya mereka untuk masuk ke ASN ya, sebagai PNS kan gitu. Jadi ini beberapa ya hal yang saya pikir mana yang bisa kita push dulu. Keputusan Yayu terjun ke dunia politik sangat didukung oleh sang suami, Hari Suharyadi. Terus akhirnya ada kesempatan jadi anggota DPR itu dia nyoba. Karena emang saya lihat kan selama ini kan Yayu bicara di media, bicara di TV, kadang-kadang kurang bisa mengena. Akhirnya dia ikut berpolitik yang gimana caranya kepengen adopsi setelah nanti jadi anggota DPR ini, saya kepengen membantulah intinya itu kekurangan-kekurangan olahraga di Indonesia sebagai bidangnya dia gitu. Nah kalau saya sepribadi sih itu sangat bagus dan kita butuh figur Yayu untuk di parlemen gitu. Hari yakin kehadilan Yayu di Dewan Perwakilan Rakyat akan membawa perubahan bagi olahraga Indonesia. Saya kepengen ya kita harus koordinasi lagi, makanya kayak sekarang kan tenis ini kan dibawah naungan PPVLT. Kalau saya minta sih kembali lagi PPVLT ini harus menciptakan sistem yang benar-benar solid buat atlet-atlet Indonesia terutama tenis ini mau dibawa kemana arahnya gitu. Kalau toh nanti ada pertandingan juga benar-benar pertandingan yang bagus, kalau ada pembinaan juga pembinaannya konsisten, terus nanti toh kalau ada dana juga dananya jangan terputus-putus gitu. Terus nanti kalau ada bibit juga jangan cuma sebentar aja tapi harus dimaintain terus ya. Nah inilah yang PR saya mungkin sebagai pelatih yang saya kepengen juga ini dapat fasilitas yang bagus dalam arti ya kalau bisa fasilitas diperbaikin lagi karena sekarang era-nya kan era-nya udah modern. Jadi kita kepengen kalau bisa fasilitas diperbaikin, pendanaan lebih besar lagi, terus sistem pembinaan yang kontinitas itu harus terus berjenjang terus ya. Nah ini kendalanya yang terjadi di Indonesia seperti ini.